Pola melanggar teknik penyidikan umumnya publik tahu KPK Jokowi bukan hanya Kaesang Oleh Damai Hari Ludis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2.1.2 Nus.id KPK pura-pura bekerja dengan pola melanggar teknik penyidikan umumnya publik tahu KPK Di sebuah lembaga pendekatan hukum anti-rasuah Yang multifasilitas dengan biaya operasional yang cukup fantastis Bekerja dengan sistem hukum yang leks spesialis Di antaranya demi kebutuhan penyelidikan, KPK Diberikan hak hukum melakukan penyadapan terhadap pembicaraan seseorang Yang ada hubungannya dengan target operasi Dan KPK ri Selain para anggota komisionernya adalah para pakar hukum pidana Juga terdapat para penyidik Polri dan JPU Serta para hakim yang handal dan syarat pengalaman dan cukup jam terbang Sehingga menjadikan KPK sebagai lembaga yang super body Maka, ideal jika dalam pelaksanaan tupoksinya KPK harus profesional dan proporsional Juga mandiri, bebas intervensi Karena harus objektif demi fungsi hukum yang berkepastian serta berkeadilan Sehingga hasilnya optimal, kredibel dan akuntabel di mata publik Selanjutnya, perihal hubungan hukum atas laporan publik kepada KPK Ri terhadap sosok KSM Pangarep, Putra Bung Sujokowi Presiden Ri yang menjabat ketumpar TPSI Terkait kasus gratifikasi tiket pesawat jet charteran milik sebuah perusahaan maskapai asing Dan nyata, kini kasusnya menjadi pusat perhatian umum yang ekstra luar biasa Sehingga dalam melakukan investigasi kasus gratifikasi ini Arah KPK Tidak harus melulu kepada target individu KSM selaku pleger, dader Namun juga ada dader gratifikasi lainnya yakni Erina G.U.D.O.N.O. Istri KSM Serta para subjek hukum daripada pihak perusahaan maskapain stakeholder Serta pihak di Kemenhub Setidaknya beberapa aparatur ASN di lingkungan Direkturat Perhubungan Udara Karena perspektif berdasarkan logika hukum terhadap subtansial gelik gratifikasi Ada pihak penerima hadiah tentu ada subjek pemberi hadiah bahkan penyertanya Del Nemi Erina, mutlak mesti dilibatkan dalam perkara gratifikasi ini Atas dasar asas dan teori fiksi hukum yang menurut Yahya Harahab Setiap orang dianggap tahu presam Tio Iures de Yur Sejak berlakunya ketentuan perundam-undanan atau norma hukum Sekalipun orang yang melanggar hukum Tersebut hanya berpendidikan SD, sekolah dasar Dan selama hidupnya ia tinggal di daerah pegunungan Oleh karenanya, andai KPK hanya membidik KSM Tanpa melibatkan Erina dan pihak-pihak lain penyerta Del Nemi